Halo guys, gue Vanilla dari tim Gadget Palawan, balik lagi hari ini gue lagi ada di salah satu pucat perbelanjaan elektronik terbesar di Surabaya, WTC namanya. Nah disini kita mau jalan-jalan, kita mau lihat-lihat mungkin ada HP yang murah, yang speknya bagus, mumpung 10G itu kan hari ini dapet THR nih, jadi mari kita habis-habiskan THR-nya. Dan sekalian kita juga mau tes performa khususnya foto dari si Google Pixel 3a. Gimana keseruan hari ini? Yuk ikutin keseruan kita hari ini dan simak videonya sampai habis ya guys ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa? iPhone Pro Max 13 Pro Max, berapa harganya? 20 juta ya? 20 juta Bagus sih? Kemurahan sih? Beli berapa? Satu lah, bagus lah. Ya kurang, tiga. Tiga, tiga. Ini buat Om Dul, Om Dul satu. Aku satu, kamu satu. Bisa Om Dul. Yang warna apa? Blue kayaknya bagus deh. Gimana? Gimana bungkus? Bungkus, bungkus. Sama itu, pokoknya sok berat ini bungkus semua ya. Gimana? 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 Bungkus, bungkus. 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 Sudah, buka aja itu info Oh, dibeliin aja Ya ampun, banyak banget coba Dapet THR-an terus deh lu, biar beliin gue iPhone terus lu Kok Poco? Bukan iPhone? Bukan iPhone, iPhone Ya beda, tuh ini Poco bukan iPhone Sama aja Tadi gue mintanya iPhone bukan Pocophone Tapi biar iPhone, Pocophone ini sudah sama aja Lebih bagus ini malah Kenapa lu difokusin? Ya enggak sih, Poco-nya kan dengan harganya Pasti murah nih Ya harganya cuma 3 jutaan aja Cuma 3 jutaan tapi speknya udah mentera Masa sih? Iya Apalagi ya speknya? Ya kalo disini ini spek 90Hz layarnya Pake AMOLED ya Kameranya 64 Mdx Uuh 64 Mdx? Unten kita aja buat unboxing aja ya Yaudah deh, oke thank you deh by the way Udah dibeliin Oke Tapi next gue mau interview lu Tanya-tanya lu soal Handphone ini Google Pixel 3a Iya Google Pixel 3a Gimana? Karena si Pocotok ini adalah pakarnya Google Pixel ya Lu tim Google Pixel banget kan? Ini dengan Google Pixel Ya ini karena lu paksa gue pake baju Google Pixel Oke dan? Oke So, tunggu interview Vanilla bersama dengan Google Pixel Nanti di video selanjutnya Ya guys ya Tak ketika Oke, ini kita udah selesai dari WTC-nya, terus sekarang kita mau ke salah satu mall yang ada di Surabaya, lumayan deket sini, di Delta Plaza, kita mau ngabugurit soalnya pelukutuk puasa, sedangkan gue lagi libur nih. Nah, terus kita mau cari tempat juga buat ngepokin si Google Pixel 3a-nya pelukutuk, seberapa GG sih tuh, nih HP. Ya, sambil kita nunggu ngabugurit, kita cari tempat di sana, oke? Oke, let's go. Tapi jangan diibingin makanan ya. Ya, nggak janji. Let's go, panas banget. Yuk, yuk, yuk. Gimana? Masih tahan? Apanya? Masih kuat puasanya? Oh, kuat. Suat. Oke, ini kita sudah sampai di Delta Plaza, sekarang kita mau lihat-lihat tempat yang oke buat kita ngabugurit ya. Sambil kita lihat discount. Sambil kita lihat discount. Belanjain ya. Apa? Belanjain. Semang gue bapak lo. Oke deh, yuk. Terima kasih. Terima kasih. Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadgetahawan, dan ini Blu Kutuk. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, soal HP yang sudah kita beli hampir 2 mingguan. Ini dia. Bobo Pixel 3A. Ya, oke. Hampir 2 mingguan kita pakai, kamu kan yang sering pakai, menurut kamu ini gimana hasilnya? Dipakai buat apa sih? Ya, selama ini kan memang kita berperang ya, kita konten itu pakai foto, video itu pakai HP aja, untuk Google Pixel 2XL yang ini merekam ini, yang dipakai Google Pixel 2XL, ya kan. Cuma karena memang dia itu udah lama, pemakaian saya itu sekitar 4 tahunan, jadi baterainya itu udah gak burus. Bisa 3x2, ya, 3x2, ya, pokoknya drop ya, cuma dia memang sudah, tapi pasti sudah turun lah kalau HP 4 tahun, ya kan. Terus memang internal juga kecil, 64GB, jadi gak muat gitu loh. Karena memang HP ini kan, HP Pixel 2XL ini kan untuk video, foto, terus edit video juga. HP utama juga. Iya, jadi terus HP utama juga, jadi gak muatnya itu karena baterainya juga, jadi ketika foto nih anak, ya, atau video nih anak, kita bikin konten, mesti... Paterainya habis. Gue harus sembuh dulu, ya, akhirnya kita putuskan lah ya. Nggak, akhirnya kita kan random aja sih, ingin-pingin aja sih, coba Google Pixel 3A itu gimana hasilnya. Dan ternyata gambarnya, kualitasnya itu bagus. Ya, sama aja sih, cuma memang kayaknya hasilnya lebih, apa ya, ini lebih suka, lebih suka. Kalau gue, personally, itu lebih suka Google Pixel 3A, karena hasilnya, karena dia tuh misalnya ke kita itu, misalnya kita gak make up pun itu, Ya, masih ada sedikit-sedikit fake-nya gitu ya. Tapi kalau Google Pixel 3XL-nya, lo kutuk, yang HP utama gak, itu, aduh, totally, kalau kita buluk, aduh, disitu buluk, beneran gak akan dilihat. Iya, beneran banget, iya. Kalau ini memang sedikit ada penggunaan, penggunaan AI-nya itu lebih kayak, apa ya, lebih kayak Instacomable ya. Ya, Instagramable. Ya, jadi kayak hal lagi jaman sekarang gitu. Cuma memang, nggak, apa ya, untuk, untuk, apa namanya, hasilnya, iya kan, itu masih seperti kayak PS2 XL. Masih detailnya masih ada, detailnya masih bagus sekali. Untuk hasil kamera dan video masih oke lah HP ini. Baras banget. Ketanganan baterainya juga, iya, karena memang, baterainya berapa sih ini? Cuma 3 ribu. Cuma karena memang ini layarnya kecil ya, layarnya kecil, terus prosesornya itu juga gak seperti Google Pixel 2XL. Iya, prosesornya pakai apa yang ini? Ini dipakai setiap driver 670 aja. Jadi secara 670 itu kan hewat baterai. Pokoknya kalau kita beli Google Pixel, ya itu utamanya untuk kamera, ya karena Google Pixel itu ditutupkan untuk kamera aja. Betul, betul. Betul. Jadi, kalau untuk kamera ya, kita gak usah ngajar yang lain-lain, yang lain-lain lah ya. Untuk. Dengan harga 16 juta, 16 jutaan ya. 1 juta 500. Oh iya. 16 juta. 16 juta. 17 juta, sorry. Sorry, gue masih kebayang iPhone tadi. 17 juta 500, ya. Iya, 1 juta 600 itu oke ya maksudnya. Worth it banget. Worth it banget untuk konten kreator pemula yang memang modalnya itu tipis banget. Iya, kayak kita ini. Iya, dan simpel maksudnya dari peralatan yang simpel gitu kan. Hasilnya juga. Hasilnya itu bisa, ya kita bisa maksimalkan. Iya, iya, iya. Pokoknya untuk teman-teman yang mau buat konten YouTube ya untuk pemula ya, ya kita sarankan aja sih ya kalau. Pokoknya untuk cari gambar yang terbaik, ini Google Pixel A3. 3A. 3A ini sudah oke. Sudah bagus, sudah bagus ya, jadi kita juga gak banyak, keluar banyak belaya gitu. Dan praktis. Praktis, karena memang kecil ya gripnya enak, jadi kalau kita buat video itu juga nyaman, gak gampang capek, ya di bawah di mana-mana enak juga disakuin, enak banget kayak gitu ya kan. Oke, nah hari ini nanti kita akan kasih juga buat teman-teman semua untuk lihat hasil jepretan, hasil video dari si Google Pixel 3A ini. Thank you so much sampai hari ini. Dan kita siap abadi dulu ya. Iya, kita mau buka puasa. Bye-bye. Bye-bye. Google 3A dilahirkan di tahun 2019, huruf A di Pixel emang dibuat khusus untuk segmen middle-end, dengan fokus ke hasil kamera saja dan daya tahan baterai, yang mana baterai menjadi kelemahan utama sebagian besar lini Pixel versi basic. Personalisasi Pixel 3A sejak update Android 12 lebih luas. Color panel bisa dirubah secara manual atau otomatis sesuai warna wallpaper kita, sehingga tampilannya jauh lebih fresh daripada versi Android 11. Prosesor Snapdragon 670 10nm di sini menurut kami cuma bertugas membuat HP ini tidak boros memakan energi. Resikonya emang tidak segegas versi Pixel basicnya, bahkan sama Pixel 2 XL aja, menurut kami masih kalah dalam kinerja multitasking. Baiknya Google kepada versi A, tidak ada downgrade apapun ke hasil fotonya, dibandingkan dengan versi basicnya. Jadi, bagi user yang tidak membutuhkan aspek tinggi namun cuma menginginkan hasil kamera dan baterai, Google Pixel 3A jadi solusinya. Kamera single 12,2MP f1.8 yang modelnya culun sendirian, tanpa teman, namun hasilnya bisa diadu dengan kamera kompetitor yang beresolusi besar. HDR plus khas Google dan UI kamera yang simpel membuat user mudah mempelajari. Cuma keluarkan Pixel 3A dari kantong, jepret gak usah atur mode AEU-LO biar software kameranya berpikir menjadikan foto kita siap jadi dan tampil. Ya, sesimpel itu. Untuk meminang Google 3A harus paham benar kelemahan dan kelebihannya. Tidak mudah emang orang suka pada bentuknya dan looknya yang terlalu sederhana. Namun sekarang, makin banyak pabrikan HP yang UI interface-nya tidak banyak dipoles, mirip dengan versi stock Android yang sederhana. Layaknya Pixel, kita belajar apa yang kita punya maksimalkanlah. Karena akan menjadi kelebihan kita yang bisa membuat kita menonjol dan punya ciri khas. Tidak perlu mengejar banyak mimpi, fokuslah pada satu mimpi sesuai passion kita. Kejarlah, karena usaha tidak akan menghianati hasil. Saya Vanilla dari tim Gadget Palawan, pamit. Bye! Terima kasih telah menonton!